Berikut ini cara mengatasi HP realme yang tidak bisa disentuh Jadi kalau kalian lagi tiba-tiba Tidak bisa menyentuh apapun, tidak bisa digeser Nah, itu mungkin HPnya lagi ngeheng Ataupun tidak bisa digerakkan sama sekali Kemudian kalau kalian yang mengalami memang errornya itu gara-gara layarnya sudah rusak Nah, itu harus ke tempat service Tapi kalau hang saja ataupun tidak bisa digerakkan sementara Nah, itu cukup mudah Restart yang namanya HP Xiaomi Karena tidak bisa digerakkan Jadi kita cuma bisa pakai tombol power ini Tombol power sama tombol volume atas Kadang letak kalau di Xiaomi sebelah sini Tapi di Xiaomi, bukan di Xiaomi maksudnya di realme Kadang di realme tombol power di sini, tombol volume di sini Tapi di sini ada dua Tombol power dan tombol volume Jadi kalian tekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan Untuk merestart yang namanya HP realme yang bermasalah Seperti ini, tekan bersamaan Tombol volume power Tombol volume atas Kalau dia tidak bisa digerakkan Selama 10 detik Biarkan selama 10 detik Dia akan restart otomatis Nah, bisa kalian lihat Restart itu bukan reset Cuma mati sebentar lalu hidup ulang Kadang ada juga mode sakunya aktif Jadi kalau mode sakunya aktif Otomatis tidak bisa digerakkan Apalagi ada peringatan Bersihkan area atas ini Nah, untuk mode sakunya Kalian bisa matikan saja Kadang mode sakunya itu ada errornya sedikit Nah, bisa lihat Kalau kita restart Biasanya pasti normal Kemudian kalau gara-gara Penyebab mode sakunya yang bermasalah Kita buka setelan Ketik di bagian pengaturan ini Di pencarinya Ketik mode Biasanya akan muncul Mode kantung Nah, yang ini mode kantung ini Dimatikan aktifkan sentuhannya Nah, seperti itu Jadi intinya Kalau lagi ngeheng Di restart saja Dengan tombol power Dan tombol volume atas Ditekan 10 detik Untuk HP Realme Semoga bermanfaat